Intro Setahun jelang gelaran pemilu dan pilpres 2024, manuver politik kian kental, tak terkecuali Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam sebulan terakhir, tercatat Prabowo aktif menggelar pertemuan politik, baik dengan koalisi maupun tokoh di luar Koalisi Gerindra PKB. Yang terkini, Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawansa di sebuah restoran di kota Surabaya. Pertemuan ini lantas memicu isu Prabowo akan menggandeng Kofifah sebagai wakil presiden pada pilpres 2024 mendatang. Manuver Prabowo juga menyasar lingkaran utama keluarga presiden Jokowi Dodo. Akhir Januari lalu, Prabowo dijamu oleh putra sulung presiden Gibran Rakeboming Raka di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan, Prabowo merestui Gibran untuk maju dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta. Tak hanya anak, Prabowo juga menggelar pertemuan dengan menantu presiden, Bobi Nasution, yang juga merupakan wali kota Medan. Prabowo menghadiri doa bersama ulama dan tokoh agama yang digagas Pemkot Medan. Tak hanya lingkaran utama, hubungan Prabowo dengan presiden Jokowi Dodo belakangan juga makin mesra. Bahkan dalam peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra, presiden memuji elektabilitas Gerindra yang diakini akan menjadi yang tertinggi jelang pilpres 2024 mendatang. Manuver politik Prabowo makin mantap. Setelah kemarin, ia mendapat dukungan dari mantan pendukung Jokowi dalam pilpres 2019 lalu. DPP Jokowi Mania mantap melabuhkan dukungan politik pada Prabowo dan berubah nama menjadi Prabowo Mania 08. Namun, pekerjaan rumah besar masih menanti Prabowo dan Partai Gerindra. Karena dari hasil rilis terakhir pada akhir 2022 lalu, elektabilitas Prabowo Subianto masih tertinggal dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Bahkan temuan dari SMRC, elektabilitas Prabowo terus bergulir dan cenderung menurun. Sementara dari hasil survei carta politika, Prabowo ditempatkan di posisi kedua, capres favorit. Prabowo tertinggal dari popularitas Ganjar Pranowo dan hanya berjarak tipis dari popularitas Anies Baswedan. Masih cukup waktu untuk mengeber citra demi meraih simpati publik yang berujung dukungan suara pada pilpres 2024 mendatang. Namun tentunya butuh kerja keras dari kubu Gerindra serta partai manapun yang nantinya akan berkoalisi mengusung Prabowo Subianto. Tim Liputan melaporkan. Prabowo Subianto belakangan ini intens bersafari politik, tak main-main. Yang disambangnya adalah lingkaran kerabat Presiden Jokowi anak dan juga menantunya. Tanya itu juga kita lihat tadi, Prabowo bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Kofi Faindar Parawansa. Pertanyaannya, apakah safari politik Prabowo Subianto ini mampu untuk membalikkan kondisi saat ini di mana tren elektabilitas Prabowo tengah menurun dibandingkan dua tahun yang lalu. Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praetno. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Stefani. Mas Adi, dari Sigi di berbagai survei, kita tahu tren elektabilitas Prabowo ini menurun, gapnya semakin jauh dengan Ganjaran Pernowo, bahkan beberapa survei menunjukkan tersalib dengan Anies Baswedan. Anda melihat relata inikah yang akhirnya membuat Prabowo melakukan safari politik? Atau Anda punya pandangan lain? Ya, saya kira memang Prabowo sudah mulai membaca secara realistis politik bahwa inilah tahun politik yang sesungguhnya. Kalau selama ini Prabowo Subianto kan sangat terlihat jain, begitu hati-hati untuk melakukan manuver, untuk melakukan kerja-kerja politik, mengingat posisinya sebagai Menterinya Jokowi yang mungkin saja takut dikritik dan takut dibully, tapi tahun ini menegaskan tahun politik yang sepertinya memang memaksa Prabowo Subianto harus keluar kandang, melakukan roadshow, melakukan safari politik. Ini tentu sebagai upaya publik itu terkonfirmasi kembali bahwa di 2024 Prabowo itu akan maju di Pilpres. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu saja Prabowo juga harus menciptakan momentum politik. Karena Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan dalam berbagai kesempatan memang momentum politiknya selalu terlihat. Misalnya Ganjar sekalipun belum dideklarasikan oleh PDIP, belum ada satupun partai politik yang mendukung, tapi relawannya kan hampir setiap saat. Selalu bermanover, bermunculan di mana-mana. Itu kan satu momentum politik yang menegaskan bahwa Ganjar adalah variable penting di 2024. Bahkan Anies Baswedan juga mendapatkan momentum politik ketika dileklarasikan oleh Nasdem, didukung oleh Demokrat dan PKS. Saya kira dua hal itu yang kemudian menjelaskan kenapa Prabowo Subianto itu kelihatan mulai melakukan agresivitas politik, manover politik, berselaturahmi dengan anak mantu presiden, ketemu dengan Hoviva, dan bertemu dengan sejumlah elit-elit kunci. Ini bagian dari menciptakan momentum politik bahwa Prabowo itu serius ingin maju di Pilpres di 2024, Stefani. Supaya tidak ketinggalan dengan dua nama besar itu. Mengambil momentum, karena tak main-main yang dikunjungi, yang disambangnya adalah anak presiden dan juga menantu presiden. Karena kita tahu Presiden Jokowi juga beberapa kali dan beberapa kesempatan meng-endorse Prabowo. Apakah ini juga berarti strategi Prabowo menurut Anda untuk bisa menangkap peluang dari endorse Jokowi tersebut? Ya, saya kira ini bagian dari feedback politik yang diberikan oleh Prabowo Subianto untuk terus supaya mendapatkan endorsement dan dukungan politik dari Jokowi ya. Tentu saja Prabowo mendapatkan angin segar ketika di berbagai kesempatan Jokowi menegaskan bahwa Prabowo di 2024 sangat mungkin menjadi suksesornya. Jadi feedbacknya adalah untuk menegaskan betapa samikna watokna tegak lurusnya Prabowo ke Jokowi itu adalah bagaimana memberikan treatment politik kepada Gibran, memberikan treatment politik kepada Bobi sebagai anak mantu presiden. Dalam tradisi politik Jawa, Stebani, untuk mendekati presiden, untuk mengambil hati presiden, tidak melulu harus langsung dekat ke presiden, tapi cukup dengan mendekati keluarga inti yang ada di sekitarnya. Bisa anak mantu, bisa istri, ataupun kerabat-kerabat lekat yang lainnya. Ini yang saya kira menjadi variable-variable kenapa kemudian beberapa waktu yang lalu, Prabowo memang cukup aktif ya berkunjung bertemu dengan anak mantu presiden. Selanjutnya yang menarik sebenarnya adalah ketika Prabowo Subianto melakukan perteman tertutup dengan Hovipah, ini tentu sebagai upaya untuk menutup kelemahan Prabowo Subianto di Pilpres dua kali yang diikuti. Kita tahu bahwa Jawa Timur itu adalah kuburan politiknya Prabowo. Kalah telak dari Jokowi. Dengan Hovipah tentu saja ada harapan secara teritori politik, Hovipah sebagai gubernur mampu menambal kekurangan Prabowo. Terbasuk misalnya dengan Hovipah, harapan terbesarnya, kelompok-kelompok Nahdeli ini yang selama ini berjarak dengan Prabowo, itu secara perlahan migrasi dan hijrah mendukung Prabowo Subianto. Jadi ini bagian dari upaya Prabowo sebenarnya untuk menegaskan kembali serius bertanding di Pilpres di 2024. Jadi bukan lahir dalam ruang hampa yang tujuannya adalah lillahi ta'ala dan ingin masuk syurga lah kira-kira begitu. Nah itu juga malah soal pertemanian Kofifah. Saya akan bahas nanti Mas Hadis, tapi tadi bicara soal bahwa Prabowo ingin menunjukkan dia serius, akan maju dalam PIPES 2024. Tapi seberapa serius juga endorse Jokowi tadi yang Anda sebutkan dan beberapa kesempatan. Karena kalau kita tahu Presiden Jokowi juga sebenarnya bukan hanya Prabowo yang dinilai di endorse, ada juga Erlangga Hartarto, kemudian juga Yusir Iza Mahendra, juga Ganjar Pranowo yang banyak dinilai lekat sosoknya sebagai penerus Jokowi. Anda benilai seberapa serius, Mas Hadis? Ya, kalau membaca rata-rata secara umum sebenarnya endorsement paling utama dari Jokowi itu mengarah kepada Ganjar Pranowo. Doan and only. Kenapa Ganjar Pranowo? Pertama, Ganjar itu adalah sama-sama dari kader PDIP. Yang kedua, tentu saja Ganjar itu irisan politiknya, basis pemiliknya sama dengan basis pemilik Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menjelaskan kenapa di berbagai kesempatan Jokowi itu terlihat lebih dekat memberikan dukungan, memberikan endorsement kepada Ganjar. Cuman kan sepertinya Jokowi itu tidak mau head to head. Tidak mau melakukan konfrontasi dengan PDIP yang setiap kali misalnya Jokowi memberikan kedekatan dengan Ganjar Pranowo, selalu melahirkan protes dan resistensi dari PDIP. Saya membaca, kenapa orang-orang seperti Prabowo Subianto dan yang lainnya juga di endorse oleh Jokowi. Ini adalah second plan sebenarnya. Di tengah ketidakpastian kapan Ganjar Pranowo itu didukung ataupun tidak nantinya oleh PDIP. Artinya apa? Kalau pun toh misalnya, pahitnya, Ganjar itu tidak diumumkan oleh PDIP sebagai kandidat capres, rasa-rasanya Prabowo lah yang akan kemudian menjadi pilihan kedua. Dari Jokowi untuk bisa diusung di Pilpres. Tapi kalau dilihat secara umum, memang Stefani ada kecenderungan memang Jokowi itu sangat kelihatan bahwa yang ikut maju Pilpres di 2024 adalah all president men. Maka yang disebut itu ya silih berganti. Ada Ganjar kadang, ada juga Prabowo Subianto, kadang Pulau Elangga Hartarto, ada juga Erick Toir, dan Sendega Uno. Dan sangat terlihat bahwa Pak Presiden itu tidak menginginkan Anies untuk bisa maju dan mendekatkan tiket pencapres, dan buktinya sedikit pun tidak ada endorsement bagi Anies. Sekalipun diusung oleh Nasdem yang saat ini menjadi bagian dari kualitas pemerintah. Nah yang menarik juga soal cawapres tadi, Mas Adi, kalau Anda lihat pertemuan antara Prabowo dan Coffee Finder Parawansa ini, apakah memang menunjukkan intensi yang serius tadi untuk meminang Coffee Finder Parawansa? Lantas pertanyaan tentu, gimana kabarnya kata umum PKB? Kita tahu Caimin juga punya keinginan untuk kenyapres maupun cawapres. Itu kan sebenarnya pertanyaan masyarakat sejarah umum. Kalau Prabowo Subianto mencoba untuk mencari pendamping selain Mohaimin Iskandar, lalu gimana nasib koalisi Gerindra dan PKB? Karena, sorry to say, harus kita katakan, Prabowo dengan Gerindra nggak mungkin bisa maju sendiri tanpa berkoalisi dengan PKB yang menggenapi ambang batas Presiden. Saya kira kuncinya dua hal. Mungkin juga Hoviva akan diterima oleh PKB dengan satu catatan, ya Mohaimin Iskandar harus secara berlahan membunuh mimpinya untuk tidak bisa maju di Pilpres mendampingi Prabowo Subianto. Itu saja kuncinya. Tapi jadi alat nggak hubungannya dengan PKB nanti dengan ada pertemuan ini, Mas Zadi? Oh, pastinya. Kan PKB langsung memberikan reaksi bahwa Caimin adalah harga mati sebagai pendamping Prabowo Subianto. Bahkan PKB dengan ikstima ulama'nya mengatakan bukan hanya diusung maju Pilpres, tapi juga direkomendasikan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Sampai hari ini, bagi PKB, siapapun yang minat berkoalisi, harus menyertakan Mohaimin Iskandar sebagai pendampingnya. Jangan hanya mau sama PKB, tapi tidak mau dengan Mohaimin sebagai pendampingnya. Itu repot urusan. Nah, terakhir, Mas Zadi, karena ini sudah kurang dari satu tahun, 14 Februari 2024, hari pencoblosan. Menurut Anda, cukupkah waktu untuk Prabowo Subianto dengan safari politik tadi? Juga tadi kita sudah lihat ada Joko Imani yang juga sudah bergeser mendukung Prabowo. Cukupkah untuk bisa kemudian mengejar ketertinggalan dalam hal elektabilitas tadi yang trennya menurun? Ya, kalau kita membaca angka-angka statistik, popularitas Prabowo itu hampir 100 persen. Mentok. artinya seluruh lakyat Indonesia yang cukup umur, 17 tahun ke atas, sangat hafal betul, sangat kenal betul dengan Prabowo Subianto. Problemnya adalah bagaimana menciptakan orang-orang yang selama ini kenal dengan Prabowo Subianto perlahan suka dan perlahan mulai memilih Prabowo Subianto. Kuncinya apa? Satu ya kerja-kerja politik, yang kedua tunjukkan Prabowo selama menjadi Menterinya Jokowi, ada sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Terutama di bidang pertahanan dan di bidang ekonomi, termasuk misalnya di bidang kerakyatan secara umum. Karena kalau kita membaca retorika Prabowo Subianto secara umum, adalah sosok yang selalu berdiri tegak untuk menegakkan keadilan, berdiri tegak untuk memberantas kemiskinan dan seterusnya. Saya kira itulah kerja-kerja politik yang harus bisa diterjemahkan supaya orang yang kenal Prabowo Subianto yang hampir 100 persen itu adalah mereka yang otomatik nantinya akan datang ke TPS memilih Prabowo Subianto sebagai presiden. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka ya siap-siap saja Prabowo Subianto akan jadi underdog. Dan ini akan menjadi pilpres yang ketiga kalinya yang mungkin akan membawa berita yang agak kurang baik. Karena, sorry to say, Ganjar Pranowo ataupun Anis relatif jauh dijagukan ketimbang Prabowo Subianto kalau melihat angka statistik saat ini. Siap. Masa di Sansky, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak Mas Adi Preto, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.